Su Yun, kamu bisa memulai fusi di sini, kata Ling King Yu. Di sini, Su Yun sedikit curiga, tempat apa sebenarnya ini. Tempat yang sangat istimewa, meskipun aku tidak tahu tempat apa ini, dibandingkan dengan tempat lain, tempat ini sangat istimewa. Ling King Yu melambaikan tangannya dan memberi isyarat, kamu tidak tahu struktur dunia pedang selubung ini, itu sebenarnya adalah bola besar, dan tahap wacana pedang ilahi itu seperti bola kecil di dalam bola, mereka akan melayang di mana-mana, kadang-kadang pergi ke selatan, kadang-kadang pergi ke utara, dan seluruh dunia Swatsheed akan berada dalam kekacauan, tapi bagaimanapun juga, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari Swatsheed, karena ada lapisan besi yang menghalangi mereka, lihat, itu besi di bawah kakimu. Mereka seperti tepi dunia pedang. Saya tidak tahu terbuat dari apa besi ini, tetapi saya dapat memberi tahu Anda, besi ini lebih keras daripada besi manapun yang pernah saya lihat, tidak hanya itu, besi ini juga mengandung ki yang sangat dalam, ki yang dalam ini sangat mistis. Seolah-olah mengandung energi suci, jika dapat diserap dan diubah menjadi milik Anda sendiri, manfaatnya tidak akan ada habisnya, Su Yun, bukankah Anda kehabisan ki yang dalam? Anda dapat mengekstra ki yang dalam dari baja ini dan menggunakannya untuk mengaktifkan teratai hijau. Kata Ling King Yu. Mendengar itu, Su Yun berpikir sejenak, lalu duduk, dengan satu tangan di tanah, dia memejamkan mata dan mulai merasakannya. Setelah beberapa saat ini, wajah Su Yun menunjukkan ekspresi terkejut, baja ini sebenarnya memiliki ki yang sangat dalam. Bisakah itu diserap? Mungkin sulit untuk diserap, tetapi ki yang mendalam ini sangat unik, saya belum pernah melihat ki yang begitu unik sebelumnya, seperti baja tetapi bukan baja, seperti lunak tetapi tidak lunak, seperti tajam tetapi tumpul, seperti tumpul tetapi tajam, itu hanya mencakup semua. Ini bukan kekuatan yang bisa saya kendalikan, tapi bukan berarti saya tidak bisa menggunakannya untuk diri saya sendiri. Wajah Su Yun menunjukkan senyum bahagia, ki ini sangat mistis, kurasa tubuhku tidak dapat menahan ki ini, tetapi tidak sulit untuk mengarahkannya ke teratai hijau alami. Dengan mengatakan itu, Su Yun segera mulai mengemudi, memobilisasi ki yang mendalam di dalam baja, menggunakan dirinya sendiri sebagai saluran, dia menuangkannya ke dalam teratai hijau alami. Dia tidak mengerti aura ini, jadi bagaimana mungkin dia berani membiarkannya tinggal lama di tubuhnya. Setelah ki yang dalam memasuki tubuhnya, itu segera mengalir ke teratai hijau, tidak berani mengendur sedikitpun. Yang mengejutkan adalah setelah bimbingan Su Yun, teratai hijau sekali lagi memancarkan cahaya, dan cahayanya berkali-kali lebih terang dari sebelumnya. Dengungan-dengungan, teratai hijau mengeluarkan serangkaian suara teredam. Itu seperti mesin berkecepatan tinggi, dan bahkan batunya bergetar. Dengan iron ground yang ajaib ini sebagai dukungannya, Su Yun merasa bahwa ki yang dalam tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa untuk terbakar, teratai hijau itu terisi penuh. Dengan suara, Pak, cahaya teratai hijau meredup lagi, tapi kali ini, bukan karena kurangnya ki yang mendalam, tetapi karena fusi telah berakhir. Batu He terdiam sesaat sebelum perlahan mekar. Tidak ada cahaya yang menyilaukan, tidak ada pemandangan yang menakjubkan, hanya mekar perlahan, semuanya sangat alami. Namun, hati Su Yun sama sekali tidak tenang, seolah-olah dia melayang di udara. Bahkan ketika menghadapi penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah segugup sekarang. Matanya menatap lurus ke batu teratai, matanya tidak berkedip, kelopak matanya tidak bergerak sama sekali, jantungnya berdetak kencang, punggung telapak tangannya berkeringat. Lingking Yu juga sama, dia berdiri di sisi Su Yun, mata musim gugurnya menatap tajam, tidak bergerak sedikitpun. Setelah batu teratai benar-benar mekar, dengan suara, Pu, batu teratai itu pecah. Saat batu teratai hancur, Su Yun merasakan jantungnya tiba-tiba berkedut. Tapi dengan sangat cepat, sesuatu muncul dari dalam batu teratai yang hancur. Keduanya segera melangkah maju. Jubah perang putih ke abu-abuan muncul di garis pandang Su Yun. Sukses! Lingking Yu menatap kosong ke jubah perang dan berteriak tanpa sadar. Su Yun juga tertegun. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Otaknya sepertinya telah hancur total, dan dia tidak bisa lagi berpikir. Matanya tampak terpaku pada jubah perang. Hanya setelah sekian lama mereka berdua sadar kembali. Su Yun perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh jubah perang. Ujung jarinya bergerak pada jubah perang, menyebabkan lingkaran cahaya mengelilingi ujung jarinya. Betapa ajaib, betapa misteriusnya. Sukses! Su Yun bergumam. Meskipun tidak aneh untuk peluang sukses 50%, perasaan tercekik ini terlalu mengejutkan dan terlalu dalam. Dan kegembiraan kesuksesan itu seperti gelombang dahsyat yang menyerang hati setiap orang. Dia hampir tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan saat ini. Keduanya menatap jubah perang, otak mereka tidak mampu bereaksi. Jubah suci langit jernih dan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh keduanya adalah benda suci. Sekarang kedua harta ini telah menyatu, kekuatan apa yang akan mereka miliki. Lingking Yu juga sedikit bersemangat. Su Yun, cepat pakai benda suci ini dan uji kinerja. Ya, Su Yun mengangguk, dan mengambil jubah perang. Saat jubah perang diangkat, warna putih keabu-abuan yang semula tiba-tiba berubah menjadi putih seluruhnya. Apa yang sedang terjadi? Dia membawa jubah perang lebih dekat dan melihat lebih dekat. Pada saat ini, warna jubah perang berubah lagi, dan pada saat ini, itu benar-benar menjadi transparan. Jika bukan karena Su Yun memegang jubah perang, dia tidak akan tahu bahwa itu ada di tangannya. Eh, mana jubah itu? Lingking Yu melihat bahwa jubah perang telah menghilang ke tangan Su Yun, dan langsung bertanya dengan heran. Jubah perang ini sepertinya berubah warna. Kata Su Yun. Ganti warna. Su Yun berpikir sejenak, lalu menurunkan jubah perangnya, dan warna jubah perang itu segera berubah lagi. Apakah sumber cahaya berubah warna? Dia melambaikan jubah perangnya, dan tentu saja, sumber cahayanya berbeda, dan warna jubah perangnya juga berbeda. Tapi apa gunanya ini? Jika dia memakainya di tubuhnya, dia akan bisa mengendalikan warna jubah perangnya. Itu akan berguna, seperti tembus pandang transparan dari sebelumnya. Namun, karena itu adalah benda suci, itu pasti tidak biasa. Su Yun dengan cemas mengenakan jubah perang. Ketika jubah perang ada di tubuhnya, Su Yun merasa seolah-olah ada bulu yang mendarat di tubuhnya, itu tidak terpengaruh sama sekali, dan di dalam hatinya, ada garis mistis yang aneh, garis yang terhubung dengan Su Yun dan jubah perang. Dia segera duduk bersila, memejamkan mata, dan menenangkan pikirannya untuk merasakan jubah perang yang baru. Ini adalah objek ilahi baru yang dibuat dengan jubah suci langit jernih sebagai tulang, jiwa, dan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh sebagai daging dan jiwa. Fusi mereka tidak berarti bahwa mereka akan menghilang, melainkan tingkat sublimasi yang lebih tinggi. Kedua benda suci itu adalah milik Su Yun sejak awal, dan bahkan jika mereka telah menyatu, tidak akan ada banyak perbedaan generasi antara Su Yun dan benda suci yang baru lahir ini. Tidak lama kemudian, dia membuka matanya. Bagaimana, apakah kamu memahami objek suci ini? Ling King Yu bertanya. Aku sudah mengujinya dalam kesadaranku. Mungkin aku masih butuh waktu untuk memahaminya. Su Yun tersenyum. Sama seperti ketika dia pertama kali mengolah seni pedang tanpa batas, jubah ilahi ini begitu kuat sehingga mengejutkan Su Yun. Karena kita sudah berhasil menyatu, mari kita segera memikirkan cara untuk meninggalkan dunia pedang. Ya, Su Yun menganggup dan berdiri. Dia melihat pakaian di tubuhnya, dan dengan pikiran, warna pakaian itu segera menjadi transparan. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Ini benar-benar benda suci. Setelah kamu memakainya, aku tidak bisa lagi merasakan oramu, dan aku bahkan tidak bisa merasakan kultifasimu. Dengan jubah ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ling King Yu menghela nafas. Bukan hanya oramu, itu juga bisa menciptakan alam kultifasi palsu, menyebabkan orang lain salah paham tentang alam kultifasimu. Su Yun tersenyum. Begitukah, Su Yun, kamu belum memberinya nama. Sekarang ini adalah harta sihir yang benar-benar baru. Kamu harus memberinya nama baru. Selain itu, jubah suci langit jernih adalah sesuatu yang diperjuangkan semua orang. Jadi nama ini sudah tidak cocok lagi. Su Yun berpikir sejenak, item ini adalah perpaduan dari peralatan kekaisaran tingkat ke-7 dan jubah suci langit jernih. Karena itu masalahnya, sebut saja jubah pertempuran kekaisaran. Iya. King Yu, saat ini aku tidak memiliki banyak kekuatan yang dalam. Tanah besi ini mengandung kekuatan yang sangat besar yang tak terbayangkan. Aku ingin mengambil sepotong dan pergi, dan menggunakannya untuk memulihkan kiku yang dalam. Itu sulit. Ling King Yu menggelengkan kepalanya, besi di tanah sangat keras, tidak mungkin bagimu untuk memisahkannya, dan tidak mungkin bagimu untuk menggali sepotong. Itu keseluruhan. Su Yun mengeluarkan pedang mautnya dan menebas tanah. Dentang. Tubuh pedang kematian itu bergetar hebat, percikan terbang ke segala arah, dan energi berdesir di udara. Namun, tidak ada satupun tanda pedang yang bisa dilihat di tempat yang terkena. Sepertinya seperti yang kamu katakan. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Ling King Yu bertanya. Dengan Imperial Battle Robe, aura di dalam, Tausan Cloud Sword Mountain tidak lagi menjadi ancaman bagiku. Aku punya cukup waktu untuk menggali terowongan dari gunung dan pergi, tapi sebelum itu, aku harus pulih beberapa ki yang mendalam. Kata Su Yun, lalu berbalik dan bergegas keluar dari sarung pedang. Ling King Yu berdiri di tempat, dia tidak mengikuti, dan hanya melihatnya pergi dari jauh. Su Yun meninggalkan sarung pedang, dan mendarat di sisi sarung pedang. Saat ini, permukaan selubung pedang tanpa batas benar-benar tertutup lapisan debu hijau tua. Ada retakan yang jelas di tengah sarung pedang, dan ki pedang dan ki jahat di udara bergegas menuju celah itu, dengan maksud untuk merobek sarung pedang itu. Ketika Su Yun muncul, Imperial Battle Robe, melepaskan kekuatan sucinya, memurnikan ki pedang dan ki jahat di sekujur tubuhnya. Kekosongan segera muncul di sekitar Su Yun, dan jangkauan pemurnian beberapa kali lebih besar dari jubah suci langit jernih. Setelah mengisolasi pedang ki dan ki jahat, sarung pedang tanpa batas sekali lagi dikenakan di pinggang Su Yun, dan retakan di atasnya juga mulai perlahan memperbaiki dirinya sendiri. Harta semacam ini adalah dunia, bagaimana bisa dengan mudah dihancurkan. Setelah menyimpan sarung pedang tanpa batas, Su Yun segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Bang! Tiba-tiba, suara keras terdengar, dan gunung itu berguncang lagi. Sisi dinding gua tiba-tiba terbelah, dan sebuah batu besar terguling. Su Yun tidak mempedulikannya, batu besar itu jatuh, dan ketika mendekati Su Yun, lingkaran kekuatan yang dalam muncul di permukaan tubuhnya, dan langsung merobek batu besar itu menjadi berkeping-keping. Batu besar itu hancur berkeping-keping dan terciprat ke segala arah. Tapi ini bukanlah akhir. Gunung semakin berguncang, dan semakin banyak batu berjatuhan. Mayat di sekitar terkubur di bebatuan, dan mayat di dinding serta mayat yang disegel oleh dinding juga terguling. Dari kelihatannya, sepertinya lorong surga akan segera runtuh. 732 Bagi Su Yun, runtuhnya gua bukanlah hal yang baik. Setelah tempat ini runtuh, seluruh Gunung Pedang Seribu Awan akan hancur. Apa yang membuatnya sangat penasaran adalah bahwa, Gunung Pedang Seribu Awan adalah gunung yang sangat keras sehingga sulit untuk menyerangnya dengan mudah. Bagaimana retakan di sini bisa begitu serius? Dan sepertinya akan runtuh. Su Yun duduk bersila, menutup matanya, mengaktifkan kekuatan yang dalam, dan mengaktifkan jubah perang di tubuhnya. Sedikit cahaya keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah dinding gunung. Itu menembus lapisan bebatuan dan melesat keluar dari Tauusan Cloud Sword Mountain, mengambang di luar gunung. Ini adalah pelepasan kekuatan ilahi dari, jubah pertempuran kekaisaran. Tentu saja, kekuatan ilahi eksternal semacam ini tidak digunakan untuk berurusan dengan penggarap roh, tetapi untuk memantau. Kekuatan ilahi tidak banyak digunakan sejak awal, dan hanya dikendalikan oleh Su Yun, tetapi jika dia menempatkan jiwanya sendiri di atas kekuatan ilahi, dia akan dapat menyelidiki ke segala arah, seolah-olah roh primordialnya. Telah meninggalkan tubuhnya. Kekuatan ilahi membawa kekuatan jiwa dan bergegas keluar dari gunung. Saat dia pergi, dia mendengar gelombang raungan marah meledak. Su Yun mendongak. Dia melihat sekelompok orang hitam dengan gila-gilaan menyerang, gunung pedang seribu awan, dari segala arah. Pada saat ini, mereka dalam kekacauan dan berada dalam keadaan kacau yang tidak normal. Tanpa tatanan terpadu, tanpa slogan terpadu, semua orang secara acak menggunakan keterampilan mendalam mereka, masing-masing dari mereka mengayunkan pedang mereka dengan cara yang menakutkan, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia, dan seluruh Tosan Cloud Sword Mountain. Sudah lama diselimuti oleh pedang ki. Saat ini, ukuran gunung lebih kecil dari sebelumnya, dan permukaannya dipenuhi lubang. Selain itu, ada beberapa retakan besar di puncak gunung, seolah-olah gunung pedang seribu awan, akan terbelah menjadi beberapa bagian. Melihat pemandangan ini, hati Su Yun menjadi berat. Dia melihat sekeliling, dan hatinya menjadi semakin berat. Ada begitu banyak penggarap roh yang hadir sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya. Mereka menutupi langit dan menutupi matahari. Berapa banyak orang yang ada di dunia pedang? Su Yun tidak tahu. Dan di sini, mungkin ada hampir satu juta penggarap roh. Semua orang mengepung, gunung pedang seribu awan, begitu erat sehingga bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang masuk. Saat ini, sebagian besar dari orang-orang ini sedang menyerang gunung. Jika ahli tertinggi dan penggarap roh lainnya telah menyerang untuk memaksa Su Yun keluar, maka sekarang, tidak sesederhana memaksanya keluar. Su Yun yakin mereka berencana menghancurkan gunung. Benar-benar meruntuhkan, gunung pedang seribu awan, ke tanah, lalu seret Su Yun keluar dan rebut, jubah suci langit jernih. Jumlah penggarap roh ini bukan lagi sesuatu yang bisa diisolasi oleh aura jahat di gunung. Dengan begitu banyak penggarap roh, jika itu adalah Su Yun, dia tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk memaksa mereka. Pada saat ini, tidak perlu sama sekali, menghancurkan gunung secara langsung akan lebih cepat dan lebih efektif, melepaskan Ki yang menakutkan di, gunung pedang seribu awan, dan menghapusnya sepenuhnya dari dunia pedang, bukankah itu lebih efisien daripada metode lain. Di masa lalu, mereka tidak akan melakukan ini karena mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup. Sekarang penggarap roh dari seluruh dunia pedang berkumpul di sini, apalagi yang tidak bisa mereka lakukan. Pedang Ki yang bersiul melonjak Beberapa kekosongan dihancurkan oleh pedang Ki, memperlihatkan retakan hitam pekat. Beberapa pedang Ki bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan hebat. Penggarap roh yang dekat dengan, gunung pedang seribu awan, terpengaruh, dan pingsan. Adegan itu kacau. Ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak hal yang harus dilakukan, jadi ada sedikit gesekan di antara orang-orang. Namun, begitu ada konflik, ahli tertinggi akan berdiri untuk menghentikannya. Para ahli tertinggi khawatir tentang Clear Sky Holy Robe, jadi mereka secara alami tidak akan membiarkan mereka main-main di sini. Hanya saja para ahli tertinggi punya rencana sendiri, dan kekuatan besar juga punya rencana sendiri. Situasi di sini bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh satu orang saja, para pakar tertinggi berjaga-jaga terhadap kekuatan besar dengan sejumlah besar orang, dan kekuatan besar juga waspada terhadap penggarap roh yang kuat setiap saat. Saat ini, jubah suci langit jernih belum muncul, dan itu telah menyebabkan semua orang menjadi cemas dan curiga satu sama lain. Jika Sein Robe muncul, tidak diketahui apa yang akan terjadi ketika menghadapi jutaan penggarap roh yang suka berperang ini. Tentu saja, ada satu hal yang dia tahu. Setelah Gunung Pedang Seribu Awan dihancurkan, Suyun mungkin akan diledakkan sampai-sampai tidak ada ampas yang tersisa. Dengan hampir satu juta penggarap roh, bahkan jubah suci langit jernih tidak akan bisa melindunginya. Suyun mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Gunung Pedang Seribu Awan di bawah. Pada saat ini, Gunung Pedang Seribu Awan sudah dalam keadaan menyedihkan. Setiap detik, itu menahan setidaknya seratus ribu serangan pedangki. Permukaan gunung benar-benar hancur menjadi bubuk, debu memenuhi langit, gunung semakin mengecil, dan mayat busuk di dalam gunung secara bertahap terungkap. Menilai dari frekuensi serangan, dalam 14 jam, gua tempat Suyun berada akan diledakkan oleh spirit jultifator. Seluruh Gunung Pedang Seribu Awan akan benar-benar hilang dalam 20 jam. Sebagai medan perang kuno, kuburan petapa roh, Gunung Pedang Seribu Awan telah menyerap sejumlah besar energi roh penggarap roh dan energi di dalam mayat mereka, menyebabkan gunung itu berbeda dari gunung lainnya. Itu sangat sulit, tetapi hari ini, itu juga akan menjadi debu sejarah dan hilang sama sekali. Suyun menarik jiwa dewanya dan kembali ke surga. Situasi di luar sangat suram sehingga rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Sungguh tidak realistis memikirkan menggali jalan untuk melarikan diri. Suyun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya pikir tempat Anda ini akan runtuh. Setelah Anda terkubur oleh bebatuan yang berjatuhan, akan merepotkan bagi Anda untuk bergerak, dan akan lebih mudah lagi bagi Anda untuk ditangkap oleh penggarap roh di luar. Suara Ling Qingyu keluar. Batu-batu di sini sangat berat. Suyun berdiri, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba melompat, melompat, dan bergegas menuju terowongan. Ling Qingyu terkejut, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti, dan hanya dengan gugup melihat situasi di luar melalui sarung pedang. Setelah memasuki terowongan dan berjalan ke depan sebentar, dia melihat pemandangan di luar. Terowongan telah diledakkan terbuka, dan kerikil memenuhi terowongan. Debunya sangat padat. Suyun membelah batu di depannya, melompat keluar dari terowongan, dan mendarat di lereng gunung. Saat dia muncul, dia bertemu dengan pedangki yang menghancurkan bumi. Melihat ini, Ling Qingyu sedikit terkejut. Mengapa Suyun keluar? Apa yang akan dia lakukan? Dia tidak mungkin. Apakah dia akan menyerang langsung? Memikirkannya, Ling Qingyu berkeringat dingin, ada begitu banyak penggarap roh di luar, menyebabkan kulit kepalanya mati rasa, kecuali itu adalah pasukan yang dibentuk oleh penggarap roh atau sekte super di alam surga segudang, di mana lagi bisa berkumpul begitu banyak penggarap roh. Mengisi daya secara langsung. Tentu saja Suyun tidak akan sebodoh itu, dia tidak berani menjadi sombong hanya karena dia telah menyatu dengan Imperial Battle Robe, dia tidak terkalahkan. Karena jubah suci langit cerah, mereka telah berkumpul bersama, dan jika mereka menyelinap ke kerumunan, mereka akan dapat dengan mudah pergi. Jubah pertempuran kekaisaran, dapat menyembunyikan ki seseorang, dan bahkan dapat merusak kultivasi seseorang, sehingga sulit bagi orang lain untuk mendeteksi kekuatan seseorang yang sebenarnya. Ini memberi Suyun secerca harapan. Dia menarik nafas dalam-dalam, menatap ke arah Jianshi, menahan nafas, melompat, dan bergegas keluar. Suyun, kamu berencana untuk maju. Lingkingyu yang berada di dalam sarung pedang memperhatikan gerakan Suyun, dan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Satu orang, untuk menyerang hampir satu juta orang. Ini adalah mencari kematian. Pedangki seperti tetesan air hujan, terus-menerus menghantam, gunung pedang seribu awan. Sepasang mata menatap puncak gunung, menyaksikan gunung itu perlahan-lahan digerus. Hem, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Penggarap roh di samping semua mengangkat kepala mereka untuk melihat, hanya untuk melihat sosok kurus keluar dari gunung pedang seribu awan yang tertutup asap tebal dan debu. Orang ini menyerbu ke arah pedangki yang memenuhi langit. Pedangki terlihat ganas, tetapi ketika mereka mendekatinya, mereka sepertinya bertabrakan dengan lubang hitam di kehampaan dan menghilang. Siapa orang ini? Untuk dapat menahan serangan ganas dan maju, dia. Seberapa kuat kultivasinya? Itu tidak benar. Bukan karena kultivasinya kuat, tetapi harta sihirnya kuat, dia. Dialah yang merebut jubah suci langit jernih. Apa? Ini orangnya? Dia tidak bersembunyi di Tauzan Cloud Sword Mountain dan benar-benar kabur. Apakah dia mencari kematian? Atau apakah menurut Anda jubah suci langit jernih dapat memberinya tak terkalahkan? Saat itu, ketika jubah suci langit jernih diperoleh oleh penguasa lembah pedang perkasa, lembah pedang perkasa sangat kuat, dan dengan jubah suci yang bisa diandalkan, tidak ada seorang pun di seluruh dunia pedang yang berani merencanakannya, tapi ini pria itu hanya satu orang, namun dia sangat sombong dari kelihatannya, apakah dia mencoba keluar dari pengepungan? Huff, dia hanya mengejar kematian. Dengan itu, penggarap roh segera mengumpulkan daya tembak mereka dan menyerang sosok yang masuk. Ketika penggarap roh di tempat lain menerima berita itu, rambut mereka langsung berdiri tegak. Mereka semua bergegas menuju tempat di mana sosok itu muncul seolah-olah mereka sudah gila. Tujuan semua orang adalah Clear Sky Holy Robe. Sekarang targetnya telah muncul, bagaimana mereka bisa dengan patuh mengepungnya. Untuk sesaat, sebuah lubang muncul di, gunung pedang seribu awan, yang tidak bisa ditembus. Orang-orang di sisi lain gunung segera berlari ke arah Jianshi, menyebabkan seluruh pemandangan menjadi semakin kacau. Namun, setelah kerumunan itu menyerang sosok itu beberapa saat, sosok itu tiba-tiba meledak. Mati. Jantung semua orang berdetak kencang. Segera, seseorang mengabaikan korosi pedang Ki dan Ki jahat dan mendekati gunung pedang seribu awan, bergegas menuju tempat sosok itu jatuh. Mereka mendesaki yang dalam dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi bahkan sebelum mereka bisa mendekat, sejumlah besar pedang Ki ditembakkan dari belakang mereka, menyerang ke arah Spirit Cultivator yang telah bergegas ke depan. Bagaimana orang-orang ini bertahan dari begitu banyak serangan? Dia langsung meninggal. Brengsek. Jubah suci langit jernih milik, aula pembantaian pedang, kami, siapapun yang berani berkomplot melawannya akan dibunuh. Of, menurutmu siapa? Swords Lying Hall, milikmu. Anda berani memikirkan tentang Clear Sky Holy Robe. Enyahlah. Kamu mencari kematian. Gelombang raungan marah meletus, Spirit Cultivator yang mendengar angin dan hujan ini telah lama kehilangan rasionalitas mereka demi harta sihir, dan kali ini, mereka benar-benar gila. Demi jubah suci langit cerah, mereka telah bertarung secara langsung, dan tatanan yang berhasil dipertahankan oleh ahli tertinggi dan kekuatan besar dengan susah payah langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Ketika seorang penggarap roh akhirnya mencapai tempat di mana sosok itu jatuh, dia hanya melihat sekelompok pecahan batu yang diukir dengan pola teratai. 733. Meskipun ada banyak penggarap roh, mereka hanyalah kru yang beraneka ragam. Sebagian besar dari mereka dibutakan oleh keuntungan dan bersekongkol satu sama lain, sehingga mudah untuk menghancurkannya. Ciptakan Kekacauan Ini adalah satu-satunya cara bagi Suyun untuk keluar dari pengepungan, dan sumber kekacauan, adalah menggunakan jubah suci langit jernih untuk menggantikannya. Menggunakan batu, gunung pedang seribu awan, sebagai pembawa, Suyun mengambil salah satu dari dua orang suci dan membungkusnya. Dia memisahkan sebagian dari kekuatan dewa dari jubah pertempuran kekaisaran dan menggunakan seni pedang bintang teratai untuk menyegelnya. Kemudian, dia meletakkannya di mayat orang suci dan menggunakan kinya untuk menyerang penggarap roh di luar. Kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran untuk sementara melindungi tubuhnya. Selain ketangguhan tubuh fisiknya dan kekerasan, gunung pedang seribu awan, itu memungkinkan dia untuk sementara terbang menjauh dari pedang ki yang padat tanpa tubuhnya dihancurkan. Dari jauh, dia bahkan mengira Suyun telah muncul. Semua orang berkumpul ke arah Jianshi, sementara Suyun segera berbalik dan lari ke arah yang berlawanan. Ada banyak penggarap roh di sini, Suyun tidak berani menjamin bahwa Jianshi aman, dia tidak tahu apakah dia akan meninggalkan dunia pedang sekarang, jadi dia memutuskan untuk menyingkirkan orang-orang ini terlebih dahulu dan memikirkan cara untuk pergi. Jubah pertempuran kekaisaran, bisa menyembunyikan kinya dan mengutak atik kultifasinya, jadi pergi sangatlah mudah. Suyun menempel dekat tanah dan dengan cepat terbang ke depan, mengaktifkan efek tembus pandang. Jubah pertempuran kekaisaran, menyatu sempurna dengan bumi, menambah penyembunyian oranya, orang biasa tidak tahu bahwa dia telah diam-diam meninggalkan gunung pedang seribu awan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Suyun akan pergi. Namun, sebelum dia bisa berlari lama, langit pucat tiba-tiba memancarkan cahaya hijau, dan kemudian seluruh langit berubah menjadi hijau tua. Suyun mengerutkan kening, dan diam-diam mengeluarkan deat swat. Apakah dia ditemukan pada akhirnya? Tapi bagaimana bisa begitu cepat? Dengan dia sebagai pusatnya, lingkaran cahaya hijau muncul di sekelilingnya. Garis-garis ini dengan cepat terhubung bersama, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, mereka membentuk sangkar hijau. Melihat itu, Suyun tidak berhenti dan terus berlari ke depan. Saat, jubah pertempuran kekaisaran, mendekati sangkar, itu segera dimurnikan oleh kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh jubah pertempuran. Eh, saya tidak berharap Anda mematahkan teknik terlarang. Tidak buruk, itu benar, jubah suci langit jernih memang harta karun. Lebih baik serahkan sesuatu seperti ini padaku. Sebuah suara keluar, setelah itu, aura cahaya yang tajam keluar, langsung menuju wajah Suyun. Kecepatan yang sangat cepat, teknik pedang yang ganas. Tapi apa gunanya ini? Suyun mengabaikannya dan segera melarikan diri. Kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran, bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan sendiri. Setelah beberapa tebasan berturut-turut, Suyun bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi saat ini, dia sudah lari jauh. Melihat bahwa dia tidak dapat menahan Suyun, pria itu menghentikan serangannya, tetapi dia tidak menyerah, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dan membukanya, cahaya merah menyala ke langit dan meledak, seperti kembang api, itu tersebar ke puluhan ribu lampu merah ramping, langsung ke kerumunan di bawah. Sinar cahaya ini secara selektif mendarat di sekelompok orang yang padat di bawah, menabrak bagian atas kepala spirit jultifator. Orang-orang yang terkena lampu merah ini langsung meledak dengan lampu merah. Penggarap roh melemparkan kotak itu ke arah Suyun. Dalam sekejap, kotak itu meledak, dan pada saat yang sama, orang yang terkena lampu merah langsung bergerak, dan dalam sekejap, muncul di samping Suyun, mengelilinginya sepenuhnya. Harta karun teleportasi grup. Suyun mengerutkan kening dan berhenti di jalurnya. Puluhan ribu spirit jultifator muncul di sekitarnya, dan semuanya berada di atas sky spirit master, bagaimana tidak mengejutkan. Jubah suci langit cerah memang kuat, tetapi kekuatan sucinya terbatas. Kamu hanya satu orang, dan tidak mungkin bagimu untuk keluar dari pengepungan puluhan ribu orang. Jadi, kamu harus menyerah pada ini ide bodoh untuk melarikan diri. Pria itu berjalan selangkah demi selangkah dengan pedang merah dan hijau di tangannya. Suyun berbalik dan menatap orang yang berjalan mendekat, hanya untuk melihat bahwa dia berpakaian merah, dengan ujung hijau tua dan mahkota panjang di kepalanya. Dia sangat tampan. Bagaimana kau tahu aku melarikan diri dari sini? Suyun bertanya. Sangat sederhana, rasakan harta karun ajaib. Pria itu tersenyum, meskipun auramu benar-benar hilang, aku sudah merasakan setiap gerakanmu. Anda membuat pengganti palsu, Anda pasti menarik perhatian semua orang, lalu melarikan diri ke arah yang berlawanan. Jadi begitulah adanya. Meski dia telah melindungi auranya, Suyun tetaplah orang yang nyata. Mengandalkan metode penginderaan tingkat tinggi ini lokasi target, dia masih bisa menangkap lokasi umum Suyun. Sebenarnya, Suyun juga memiliki salah satu harta ajaib ini, dan itu adalah lonceng harta karun mencari surgawi. Kemunculan tiba-tiba dari puluhan ribu orang ini menarik banyak penggarap roh lainnya. Semua orang menyadari bahwa benda yang dihancurkan hanyalah boneka, dan mereka semua tersadar. Akibatnya, sejumlah besar spirit cultifator bergegas lagi, dan beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan yang dekat dengan spirit sage, dan juga bergegas mendekat. Dari satu ujung gunung ke ujung lainnya, hanya sekejap bagi mereka. So, 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 so. Beberapa sinar cahaya melintas di kerumunan, setelah itu, beberapa orang tiba-tiba muncul di depan Suyun, saat orang-orang ini muncul, penggarap roh di sekitarnya yang dipanggil oleh pria itu semua terdorong mundur. Yi Kuang Shi, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pedang pahlawan, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan benar-benar bergegas ke sini dari perbatasan pedang untuk jubah suci langit jernih. Ini benar-benar tidak terduga. Sebuah suara tua terdengar, dan seorang lelaki tua yang memegang tongkat besi berjalan keluar selangkah demi selangkah. Pria tua itu memiliki kulit ayam dan rambut bangau. Dia memiliki sikap abadi, tetapi auranya kuat dan kultifasinya tidak dapat diduga. Ketika orang-orang di sekitarnya melihatnya, mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan pada saat bersamaan. Oh, jadi itu pedang darah senior. He he, kedatangan senior ke sini benar-benar mengejutkan junior ini. Junior menyapa senior di sini. Yi Kuang Shi menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada netral. Penatua pedang darah memandangnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, seorang wanita di sampingnya menyelah. Semua orang di sini untuk jubah suci langit jernih, tetapi hanya ada satu benda suci seperti itu, dan itu hanya dapat memuaskan satu orang. Ada begitu banyak ahli di sini, saya khawatir kita harus berjuang untuk benda suci ini. Wanita ini juga tidak sederhana. Dia mengenakan pakaian biru tua, berambut pendek, dan kulitnya berwarna gandum. Dia memegang dua pedang di tangannya, satu merah dan satu biru. Auranya tajam dan penuh semangat kepahlawanan. Lord Sword Blue Robert benar. Semua orang menginginkan harta, jadi pertempuran tidak bisa dihindari. Saya percaya bahwa tidak ada yang mau kembali dengan tangan kosong. Karena itu masalahnya, singa gila akan memberitahu semua orang. Itu benar, tuan pedang berjubah biru. Yi Kuang Shi berkata dengan dingin, jubah suci langit jernih. Aku bertekad untuk mendapatkannya. Jika ada yang berani menghentikanku, pedangku akan tanpa ampun. Nada suaramu cukup besar. Namun, nada tidak mewakili kekuatan. Jika Anda ingin mendapatkan Clear Sky Holy Robe, Anda masih terlalu mudah. Suara lain melayang keluar. Setelah itu, seorang tuan muda berjubah putih memegang kipas kertas tiba-tiba muncul di depan Su Yun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menebas ke arah Su Yun, dan sejumlah besar pedang tipis terbang keluar dari setiap tulang kipas kertas, menusuk ke arah Su Yun seperti jarum. Namun, saat pedang tipis ini mendekati Su Yun, mereka dimurnikan oleh kekuatan ilahi. Mendengar diskusi orang-orang ini, Su Yun benar-benar geram. Bahkan sebelum mereka mulai berkelahi, orang-orang ini sudah mendiskusikan bagaimana cara memisahkannya. Semua orang memiliki temperamen, meskipun ini bukan waktunya untuk menjadi impulsif, itu tidak berarti Su Yun harus menelan amarahnya. Dia menatap yang Master Pepper Fan yang ingin menyelinap menyerangnya, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih lehernya. Tuan muda itu terkejut, dia menyimpan kipas kertas di tangannya, dan kipas itu memanjang dengan sendirinya, berubah menjadi pedang tajam, ingin menembus jantung Su Yun. Tapi ketika ujung pedang mendekati Su Yun, itu masih dipatahkan oleh kekuatan yang dalam. Imperial Battle Robe bukanlah Clear Sky Holy Robe, itu telah menyatu dengan peralatan Imperial tingkat ke-7, jadi bahkan jika itu adalah sesuatu yang substansial, Su Yun masih bisa menggunakan kekuatan yang dalam untuk memblokirnya. Apakah kamu idiot? Su Yun mencubit leher Tuan Muda dan berkata dengan dingin, orang-orang ini jelas dekat denganku, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Apakah kamu tidak tahu alasannya? Itu karena mereka semua tahu bahwa saya memiliki jubah suci langit cerah pada saya, saya memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi saya, saya memiliki kekuatan ilahi, Anda semua tidak dapat melukai sehelai rambut pun di tubuh saya, hanya ketika kekuatan ilahi menghilang dapat kalian semua merebut jubah suci langit jernih. Anda tidak mengerti. Saat suaranya memudar, beberapa pedang tajam keluar dari sarung pedang dan menembus tubuh pria itu. Mata Tuan Muda itu melebar saat dia berkedut. Dia meninggal dan jiwanya terbang ke langit. Su Yun mengangkat pedangnya dan menggunakan pedang kematian untuk melahap jiwanya. Oh! Melihat itu, Yi Kuang Shi, tetua pedang darah, pedang jubah biru dan yang lainnya semua memusatkan pandangan mereka pada Su Yun. Aura jahat sangat kuat, dan Ki Iblis juga sangat kuat. Kamu berasal dari alam Iblis sejati, kan? Penatua pedang darah memegang tongkatnya dan menatap Su Yun. Namun, Su Yun tidak menjawabnya, tetapi diam-diam melihat sekeliling, hanya untuk melihat semakin banyak orang yang mendekat. Jika ini terus berlanjut, dia akan dikepung. Segera, dia berbalik dan bergegas ke depan. Dengan gerakannya, penggarap roh di sekitarnya segera menjadi bersemangat dan mengejarnya. Pergi! Heh! Di saat seperti ini, kamu masih berpikir kamu bisa pergi. Naif! Yi Kuang Shi tertawa dingin, melambaikan tangannya dan berteriak, kejar dia. Iya pak! Semua bawahan Yi Kuang Shi menanggapi. Su Yun mengaktifkan kekuatan sucinya, tidak ada yang bisa menghentikannya, dia menyapu semuanya dan bergegas keluar dari kerumunan. Tapi sekarang semua orang melihat Su Yun, mereka secara alami tidak akan menahan diri. Dalam beberapa hembusan waktu, ratusan ribu pedangki menabraknya, langsung menelannya, dan penggarap roh di sekitarnya juga terpengaruh. Mereka terpengaruh oleh pedangki, dan segera mati. Sangat sedikit orang yang selamat. Meski begitu, orang-orang itu tidak berhenti menyerang Su Yun. Membunuh! Terus membunuh, hancurkan kekuatan sucinya, jubah suci langit cerah akan kehilangan kekuatan sucinya, orang ini pasti akan mati, pada saat itu, jubah suci langit cerah akan menjadi milik kita. Tetua pedang darah berteriak dengan suara rendah. Namun, tak satupun dari ahli tertinggi ini bergerak, dan hanya mengikuti Su Yun. Dengan raungannya, orang-orang menjadi semakin gelisah. Mendengar itu, kemarahan di hati Su Yun meledak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menoleh untuk melihat masa hitam orang di belakangnya. Beberapa dari mereka sudah berputar-putar, berencana mencegatnya. Dia percaya bahwa dalam waktu singkat, dia akan benar-benar dikelilingi oleh orang-orang ini, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Karena itu masalahnya, tidak perlu berbelas kasih. Mengapa orang serakah harus tinggal? Su Yun menarik nafas dalam-dalam, tubuhnya yang berlari ke depan tiba-tiba berhenti, kakinya dengan keras menginjak tanah, dia menembak ke belakang seperti anak panah, dan benar-benar langsung menabrak kelompok padat penggarap roh yang seperti belalang. Berlari ke arah yang berlawanan. Hem. Tetua pedang darah, Yi Kuang Shi dan yang lainnya semuanya bingung. Mengandalkan kekuatan ilahi dari jubah perang, Su Yun dengan mudah menerobos kerumunan dan mendarat di tengah spirit cultifator. Di segala arah, di langit dan di tanah, ada spirit cultifator, mereka sepertinya membentuk bakso, dan Su Yun berada di tengah bakso. Pada saat ini, apakah dia masih bisa melarikan diri? Dentang, 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 dentang. Saat dia menabrak kerumunan, jutaan pedang perang mengarah padanya dari segala arah. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. 734. Apakah kamu akan menyerah? Melihat Su Yun yang menabrak kerumunan, Yi Kuang Shi dan Jian Lan saling memandang, mata mereka dipenuhi kebingungan, dan kemudian bergegas menuju kerumunan. Pada saat itu, semua hadiah penggarap roh telah mengunci Su Yun, Ki yang dalam dari semua orang gempar, ujung pedang bergetar, suara, weng-weng, beresonansi melalui awan. Saya percaya bahwa tidak ada yang hadir yang pernah melihat pemandangan semegah seperti hari ini. Sejuta penggarap roh. Satu juta pedang perang. Targetnya hanya satu orang, dan niat membunuhnya hanya satu orang. Pada saat ini, bahkan Dewa Emas Cakrawala Agung akan jatuh. Namun, untuk dapat dibunuh oleh hampir satu juta penggarap roh, bahkan jika dia mati, itu akan menjadi kematian yang layak. Yi Kuang Shi memegang pedangnya dengan erat dan diam-diam mendekat. Jian Lan dan tetua pedang darah tidak ragu-ragu, mereka hanya melihat tongkat di tangan tetua pedang darah bergetar, permukaan tongkat segera terbelah, berubah menjadi pedang berat hitam pekat. Semua orang menunggu, sepertinya mereka sedang menunggu Su Yun mati, dan kemudian mereka akan mulai merebut jubah suci langit jernih. Sekarang Su Yun belum mati, orang-orang ini untuk sementara bekerja sama. Begitu Su Yun jatuh, tempat ini akan menjadi medan perang yang bahkan lebih besar dari gunung pedang seribu awan, dan penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya akan dimakamkan di sini, dan pertempuran untuk jubah suci langit jernih akan mengejutkan seluruh alam surga segudang. Nyonya Jian. Yi Kuang Shi tiba-tiba mendekati Jian Lan dan memanggil dengan suara rendah. Jian Lan menoleh dan menatapnya dengan waspada. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia mencengkeram pedang di tangannya lebih erat. Nyonya Jian, tolong jangan gugup, saya tidak punya niat buruk terhadap Anda, saya hanya ingin memberitahu Anda, situasi di sini sangat rumit, ada begitu banyak pakar, ada begitu banyak pakar, hanya ada satu hapus jubah suci langit, kita sebenarnya tidak memiliki peluang besar untuk mendapatkannya sendiri, mengapa kita tidak bergabung dan merebutnya bersama. Yi Kuang Shi berkata dengan suara rendah, setelah kita mengambil jubah suci langit cerah dan meninggalkan tempat ini, kita akan mencari waktu lain untuk melakukan duel yang adil. Pemenang akan mendapatkan jubah suci langit cerah, bagaimana? Mendengar itu, wajah tegang jubah biru pedang itu sedikit rileks, dan dia diam-diam melihat sekeliling. Sekarang situasinya dalam kekacauan, sejujurnya, bahkan orang yang lebih kuat darinya tidak dapat menjamin bahwa mereka akan dapat memperoleh jubah suci langit jernih. Alasan mengapa semua orang berkumpul di sini adalah karena mereka berharap beruntung. Baiklah, aku bisa bekerja sama denganmu. Jilan mengangguk. Belum lagi mereka berdua memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan jubah suci langit jernih, setidaknya kemampuan mereka untuk melindungi diri akan lebih kuat. Bagus sekali, karena itu masalahnya, maka kita harus saling percaya. Nanti, aku akan mengambil jubah suci langit jernih, dan kamu akan melindungi retretku. Apakah itu baik-baik saja? Kenapa aku tidak mengambil jubah suci langit jernih dan kamu melindungiku? Heh, sama saja. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan mengambilnya. Yi Kuang Shi tertawa. Jubah biru tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat pedangnya dan bergerak maju. Garis pandang semua orang sudah bisa melihat Su Yun melayang di udara. Tiga lapisan orang mengelilinginya begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa bocor. Pedang mereka sudah bersinar, dan pada napas berikutnya, pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya akan menyerangnya. Bahkan jika mereka tidak membunuhnya, mereka setidaknya akan mampu menghancurkan kekuatan suci-jubah suci langit jernih. Tanpa jubah suci langit jernih, Su Yun bahkan tidak akan bisa bertahan untuk satu nafas pun. Tekanan pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang Ki yang sangat menakutkan. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia pedang bergetar. Huala-lala. Pedang menunjuk ke langit. Sejuta penggarap roh melepaskan gerakan pedang terkuat mereka pada saat yang sama, dan sejuta keberadaan guru roh langit melepaskan serangan mereka pada saat yang sama. Adegan semacam ini bisa dikatakan kejadian langka dalam sepuluh ribu tahun. Dan hari ini, tepat di sebelah medan perang kuno, Gunung Pedang Seribu Awan, pemandangan yang luar biasa akan terungkap. Belum lagi orang-orang yang menonton, bahkan mereka yang bersiap menyerang Su Yun merasakan hati mereka melonjak. Untuk bisa menyaksikan pemandangan yang begitu megah dan megah, bagaimana serunya. Pergi ke neraka. Di kejauhan, penguasa lembah pedang perkasa diam-diam menatap Su Yun yang dikelilingi oleh kerumunan, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sinis. Tidak ada yang akan selamat dari serangan seperti itu. Sama sekali tidak. Adegan hari ini akan dicatat dalam catatan sejarah. Bang. Pedang Ki yang menakutkan melonjak keluar dari ujung pedang tangan Spirit Cultivator, seperti meteor, terbang lurus seperti pesawat ulang alik. Ini seperti percikan api yang jatuh ke kayu bakar kering, menyulut seluruh pemandangan. Setelah dia melancarkan serangannya, orang-orang di sampingnya segera melancarkan serangan mereka juga. Bang. 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 Pedang lain yang sudah terisi penuh juga memuntahkan pedang Ki. Cahaya dingin melintas satu demi satu. Pisau tajam menari-nari di udara. Seperti bidadari yang menyebarkan bunga, seperti sekelompok bintang yang jatuh, semua serangan diarahkan ke satu target, satu arah. Kekosongan itu terguncang. Bumi terbelah. Langit sangat gelap, awan menghilang, dan angin berhenti. Namun, Suyun yang berdiri di tengah tidak panik sama sekali. Dia memegang pedang kematian dengan satu tangan dan menutup matanya, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ketenangan ini sangat mengagumkan. Namun, saat pedang Ki pertama menyerang, empat ilusi tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Itu adalah ilusi binatang roh kudus. Azure Dragon, harimau putih, burung vermilion, kura-kura hitam. Saat ilusi empat binatang suci muncul, mereka segera menyatu dan mencerna, membentuk perisai pelangi yang membungkus Suyun dengan erat. Apa ini? Ketika orang-orang di kejauhan melihat ini, mereka semua bingung. Ketika pedang Ki pertama menyerang tubuh Suyun, perisai berwarna pelangi mengeluarkan suara, dentang, dan segera memantulkan pedang Ki kembali, dan pedang Ki yang dipantulkan disertai dengan cahaya berwarna pelangi, yang sangat kuat. Penggarap roh terkejut, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuhnya ditusuk oleh pedang Ki berwarna pelangi, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak. Kekuatan ini setidaknya 7 hingga 8 kali lebih ganas daripada pedang Ki-nya. Satu orang terbunuh oleh serangan balik, dan ada orang kedua dan ketiga. Semua pedang Ki yang dipantulkan dipantulkan kembali ketika mereka mengenai perisai pelangi, dan pedang Ki yang dipantulkan menerima amplifikasi yang sangat menakutkan. Permukaan pedang Ki yang dipantulkan ditutupi dengan cahaya berwarna pelangi, dan langsung menyerang pemilik perisai. Ini, ini, apa yang terjadi? Di kejauhan, Yi Kuang Shi, tetua pedang darah dan yang lainnya semuanya terkejut. Engah, 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 engah. Tubuh orang yang tertusuk pedang Ki berwarna pelangi segera meledak. Tidak peduli berapa banyak serangan yang ada, perisai aneh itu akan memantulkan jumlah serangan yang sama. Jumlah pedang Ki yang dipantulkan lebih dari beberapa ratus ribu. Ketika orang-orang yang bersiap untuk melepaskan pedang Ki di Suyun melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka memutih, dan dengan cepat berhenti. Namun, dengan Suyun sebagai pusatnya, lingkaran kabut darah keluar dari sekelilingnya. Mayat dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran di udara. Bunga darah yang mempesona bermekaran, mewarnai seluruh dunia menjadi merah. Orang-orang ini merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dunia darah dan daging. Seluruh dunia telah berubah, dan aura yang menakutkan serta atmosfer yang menindas telah menyerbu dunia dengan suara, du. Langkah ini, siapa yang tahu berapa banyak penggarap roh yang telah mati. Hujan darah turun dari langit. Mereka yang tidak sempat menyerang Suyun tercengang. Mereka menatap kosong pada orang itu, pada orang yang terbungkus rapat dalam cahaya pelangi. Hati orang-orang ini telah lama dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Adegan ini, yang seperti neraka Asura, akan meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati banyak orang. Penggarap mengolah tubuh, dao, dan dunia, tetapi di jalur kultivasi yang lambat, mereka belum pernah melihat pemandangan ratusan ribu penggarap roh mati pada saat yang bersamaan. Hal semacam ini hanya ada di perang besar dewa dan iblis di era kuno. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kepala lembah pedang perkasa menatap kosong ke awan jamur yang dibentuk oleh kabut darah di kejauhan. Seolah-olah dia telah kehilangan seluruh jiwanya. Dia menatap kosong, wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Gelombang suara merinti bergema di langit, itu adalah jiwa-jiwa yang meluap dari penggarap roh yang mati. Mereka berkumpul di udara dan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan suara. Kematian yang salah ini, adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Metode seperti itu, itu hanya melampaui kemampuan ilahi yang sebenarnya. Gumam pedang jubah biru. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah kekuatan jubah suci langit jernih. Tidak, tidak, tidak. Jika Clear Sky Holy Robe memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin itu hilang oleh Mighty Swat Valley? Siapa si orang ini? Siapa dia? Ah! Gelombang tangisan serak dan ketakutan terdengar. Orang-orang benar-benar gila, gemetar, dan takut. Mereka benar-benar ketakutan. Serangan ini telah menewaskan hampir 300 ribu orang. Adapun sisa keberadaan, mereka terluka parah atau lumpuh. Mereka benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Serangan yang tak tertandingi seperti itu jarang terlihat di dunia. Beberapa sekte yang tidak sabar benar-benar dilumpuhkan oleh langkah ini. Bahkan Dewa Emas yang sempurna hanya biasa-biasa saja. Tik-tik-tok. Darah bercampur daging dan darah jatuh dari langit ke tanah yang sedingin es. Terus. Kerumunan yang padat mengendur, dan semua orang menatap orang di tengah seperti patung. Pada saat itu, siapa yang berani bergerak melawan Suyun? Seluruh dunia terdiam. Angin berhenti, awan menghilang, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Adegan aneh itu seperti sepotong besi panas membara, membakar hati orang-orang. Adegan ini tak terlupakan. Suyun berbalik dan menatap orang-orang di sekitarnya. Mata merah darahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan darah iblis di tubuhnya tersulut oleh darah di sekitarnya. Itu mendidih dan tidak nyaman, dan pada saat ini, dia benar-benar memiliki keinginan yang tidak dapat dijelaskan untuk membunuh, untuk menghancurkan lebih banyak nyawa. Suyun. Tepat pada saat ini, suara cemas dan ketakutan tiba-tiba terdengar dari dalam sarung pedang. Suyun sadar kembali dan bertanya, ada apa? Kamu baru saja membunuh begitu banyak orang, suara Lingking Yu dipenuhi dengan kecemasan. Jika mereka menginginkan jubah suci langit jernih dan menginginkan hidupku, mereka hanya bisa membunuhku. Suyun berkata dengan dingin. Pada saat itu, sifat iblisnya telah sepenuhnya terpikat, dan dia tidak memiliki banyak belas kasihan di dalam hatinya. Tapi dengan begitu banyak orang yang mati sekaligus, aura ganas, kidarah, dan aura jahat semuanya telah meledak. Pedang jahat telah bergerak. Teriak Lingking Yu, suaranya dipenuhi rasa takut. Pedang jahat? Pedang jahat apa? Suyun mengerutkan kening, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah. Dentang. Saat itu, seberkas cahaya melintas dari sarung pedang tanpa batas. Setelah itu, gambar pedang, dengan sarung pedang tanpa batas sebagai sumbernya, keluar dari sarung pedang, meluas tanpa batas, terhubung ke langit, dan dengan Suyun sebagai pusatnya, dengan cepat berputar. Dentang. Cahaya berputar sekali, lalu dengan cepat kembali ke sarung pedang dan menghilang. Setelah itu, hati Suyun dipenuhi dengan rasa takut, takjub, dan gemetar yang tak terlukiskan. Sifat iblis fanatik di tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan dia tiba-tiba menjadi tenang. Dia melihat sekeliling pada penggarap roh, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua membeku. Kemudian, puci-puci-puci-puci-puci-puci-puci. Semua tubuh penggarap roh hancur seperti pecahan kaca. Terlepas dari apakah itu Yi Kuang Shi, yang menempati peringkat pertama dalam daftar pedang pahlawan, sesepuh pedang darah, pedang berpakaian biru, penguasa lembah pedang perkasa, semua tubuh mereka dipotong-potong. Jiwa mereka tidak ada, gunung berubah menjadi butiran, bumi langsung hancur, berubah menjadi jurang, langit terdistorsi, dan matahari serta bulan redup. Dalam sekejap, jutaan penggarap roh dibersihkan. Jutaan mayat. 735. Dentang. Suyun perlahan menempatkan pedang kematian kembali ke sarung pedang, membuka mata merah darahnya, dan melihat sekeliling. Tempat yang sebelumnya ramai dengan kebisingan dan hirup pikuk sekarang benar-benar kosong. Itu sangat sunyi. Tidak ada gunung, tidak ada hutan, tidak ada bunga, tidak ada rumput. Bahkan bumi telah hancur, hanya menyisakan jurang yang gelap gulita. Seolah-olah tempat ini telah digali. Suyun melayang di udara, jantungnya berdetak sangat lambat. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera mengeluarkan pedangnya dan terbang tinggi ke langit. Dia hanya berhenti ketika dia hampir 10.000 meter di udara. Namun, pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Area dalam jarak seribu mil telah sepenuhnya berubah menjadi jurang maut. Sepintas, tidak ada apa-apa. Semua orang, gunung, sungai, dan pepohonan telah dikosongkan seluruhnya. Tidak ada lagi satu orang pun yang terlihat, juga tidak ada jejak kehidupan. Bahkan debu, semuanya hilang. Apakah ini kekuatan pedang jahat? Suyun membuka matanya yang besar dan bergumam. Tidak buruk, aku beruntung kali ini, segel pada pedang jahat hanya sedikit mengendur, itu bukan masalah besar, jika tidak, seluruh dunia pedang akan mati di bawah pedangmu. Ling King Yu terbang keluar dari sarung pedang dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Ekspresinya masih menampakkan ekspresi ketakutan, dan sepertinya bahkan di dunia pedang, dia masih sangat ketakutan. King Yu, jadi kamu juga tahu tentang pedang jahat? Suyun menoleh dan berkata, Aku sudah lama tinggal di dunia sarung pedang, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa tentang pedang jahat ini? Kali ini, ada apa? Mengapa pedang jahat itu muncul? Suyun bertanya dengan sungguh-sungguh, mungkinkah pedang dewa di sarung pedang tidak bisa lagi menekannya? Begitu pedang jahat itu muncul, 10 ribu dunia akan berada dalam bahaya. Aku tidak yakin, tapi sekarang pedang jahat telah menghilang dari sarung pedang, aku tidak bisa merasakan keberadaannya lagi. Sebelumnya, kamu menggunakan Imperial Battle Robe untuk membunuh begitu banyak penggarap roh, dan dalam satu seketika, kekejaman menyerang seluruh tubuhmu, dan langsung menuju ke sarung pedang. Pedang jahat itu tergoda, dan segelnya mengendur, itulah sebabnya adegan ini terjadi. Kali ini, itu benar-benar berbahaya. Jika kekuatan pedang jahat meluap sedikit lagi, saya khawatir bahkan Anda tidak akan bisa lepas dari nasib terbunuh Suyun, Anda telah mendapatkan benda suci, Imperial Battle Robe, jadi Anda harus berhati-hati saat menggunakannya di masa depan. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ling King Yu berkata dengan cemas. Saya mengerti. Suyun menganggupkan kepalanya, dan berkata, setelah masalah ini selesai, kita harus segera memberi tahu leluhur pedang tentang kemunculan pedang jahat, dia harus tahu lebih banyak tentang itu daripada kita. Itu benar, leluhur pedang seharusnya punya cara untuk menghadapinya. King Yu, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Cepat tinggalkan dunia pedang. Ya. Di dalam Bei Yang. Sejak kamar dagang ikan hitam dilenyapkan dan Hei Yu terbunuh, seluruh Bei Yang jatuh ke dalam suasana bahaya. Tuan muda dari Kuil Wei Long telah meninggal secara menyedihkan di Bei Yang, tetapi Kuil Wei Long tidak peduli sama sekali. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pemimpin aliansi seratus pertemuan itu. Namun, meski Suyun tidak tahu cara berbisnis, dia telah memilih orang yang tepat. Setelah Huairu Muyu menguasai Bei Yang, pasar di Bei Yang segera menjadi makmur. Setelah dia mempromosikan serangkaian kebijakan pengamanan, dia sangat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh berbagai kamar dagang kepada aliansi seratus pertemuan, dan meningkatkan keuntungan dari berbagai kamar dagang beberapa kali, menyebabkan Huairu Muyu memperoleh keuntungan. Banyak ketenaran dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, karena ini, seratus pertemuan aliansi tidak memiliki banyak keuntungan, semua keuntungan dibagi oleh kamar dagang lainnya, dan satu-satunya pendapatan Huairu Muyu adalah kamar dagang Huairu yang dia kelola. Dia mengerti bahwa dia baru saja berhasil, yayasannya tidak stabil, dan reputasinya tidak berat, jika dia dengan sembrono mengeksploitasi keuntungan saat dia berkuasa, itu hanya akan menyebabkan orang berbicara di belakang punggungnya, dan orang-orang tidak akan diyakinkan. Meskipun kekuatan bela diri Suyun sudah cukup untuk menekan Bey yang, menggunakan kekuatan bela diri untuk mendapatkan hati rakyat merupakan ancaman potensial. Huairu Muyu sangat menyadari hal ini, jadi dia memutuskan untuk merebus katak dalam air hangat, pertama beri mereka rasa manis, lalu perlahan-lahan kurangi keuntungan mereka, bangun prestis semereka. Hal semacam ini harus dilakukan perlahan. Saat ini, Huairu Muyu tidak kekurangan uang, jadi dia tidak terburu-buru menggunakan aliansi 100 pertemuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Setelah Huairu Muyu menyelesaikan urusan kamar dagang, dia kembali ke kediaman budidayanya sendiri. Tentu saja, dia tidak membangun rumahnya sendiri, tetapi tinggal bersama Hukian Mei di rumah yang dibeli Suyun saat itu. Rumah itu menempati area yang sangat luas dan sangat dekat dengan kamar dagang Huairu, jadi Hukian Mei saja sudah cukup. Huairu Muyu tidak mau menghabiskan banyak usaha untuk membangun rumah besar lain, jadi dia hanya menyapa Hukian Mei dan tetap tinggal. Setelah memasuki mansion, Huairu Muyu berjalan menuju kamar tidurnya, berencana untuk beristirahat sejenak sebelum duduk bersila untuk berkultivasi. Ketika pelayan di pintu melihat Huairu Muyu berjalan mendekat, dia segera pergi untuk mendukungnya. Namun, sebelum dia bisa masuk ke kamar tidur, dia mendengar panggilan dari luar. Merindukan. Masuk. Huairu Muyu berhenti dan berbalik. Seorang pelayan dengan cepat berlari masuk dan berlutut di depannya. Apa yang telah terjadi? Huairu Muyu bertanya dengan lembut. Melapor ke Nona, orang-orang dari rumah utama sudah memasuki Bei Yang. Saya yakin mereka akan memasuki kota utama dalam waktu dekat. Pelayan itu berkata dengan hormat. Kirim beberapa orang untuk menjemput mereka. Huairu Muyu berkata dengan acu-ta'acu, meskipun aku telah mengambil alih Bei Yang, Bei Yang masih belum damai. Kultivasi orang-orang yang berasal dari alam hati berkumpul tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang Bei Yang, aku harap tidak ada yang terjadi pada mereka. Orang rendahan ini akan segera membuat pengaturan. Oh benar, Nona, dilaporkan bahwa klan Feng di alam pengumpulan hati juga berencana memasuki wilayah Bei Yang. Mereka secara khusus menulis surat, memohon Nona untuk mengizinkan mereka masuk. Saat itu, pelayan itu mengeluarkan selembar kertas dari dadanya dan menyerahkannya kepada Huairu Muyu. Huairu Muyu membukanya dan melirik beberapa kali, alisnya sedikit bergerak. Feng Klan? Apakah ini Feng Klan dari Sky Central City? Keluarga Feng Hen? Itu benar, mereka secara khusus mengirimkan lebih dari 900 pil berharga, 70 juta koin yang sangat dalam, 15 harta sihir kualitas terbaik, biokultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan bunga emas. Itu dibuat khusus sebagai hadiah untuk Nona. Pelayan itu berkata, saat ini, barang-barang ini berada di luar jalur dan belum memasuki Bei Yang. Jika Nona tidak mau menerimanya, orang rendahan ini akan memerintahkan mereka untuk segera kembali. Tidak perlu kembali. Huairu Muyu menggosok dagunya yang indah, dia berpikir sejenak, lalu berkata, kirim seseorang untuk mengundang Klan Feng untuk tinggal di Bei Yang, atur keluarga utama mereka untuk tinggal di kota utama, dan alokasikan sebuah kota untuk keluarga cabang dari Klan Feng untuk tinggal, apakah kamu mengerti? Ah, alokasikan kota. Pelayan itu jelas terkejut. Membagi kota sama dengan membagi pasar yang besar. Berbagai kamar dagang di Bei yang semuanya berdesak-desakan menjadi sebuah kota, dan tidak ada yang bisa menikmati kota sendirian. Bagaimana Klan Feng bisa menerima perlakuan seperti itu? Kamu tidak tahu. Huairu Muyu menggelengkan kepalanya dengan ringan, Tuan Muda Feng Klan Feng Ling Seng memiliki hubungan dekat dengan pemimpin aliansi, saya percaya bahwa jika pemimpin aliansi tahu, dia pasti akan melakukan hal yang sama, cepat pergi dan membuat pengaturan, selain itu, saya akan mengambil beberapa pil bagus dan harta sihir dari gudang, Anda dapat pergi ke Klan Feng atas nama pemimpin aliansi, dan memberikannya kepada Feng Ling Seng. Mendengar itu, pelayan itu langsung bersujud, ya, Nona. Dengan itu, pelayan meninggalkan ruangan. Huairu Muyu berbalik dan hendak memasuki kamar tidur. Namun, saat dia memasuki ruangan, dia melihat sosok duduk di dalam. Nona Kian Mei, kenapa kamu ada di kamarku? Huairu Muyu berkata dengan lembut. Pintunya terbuka, jadi aku masuk untuk duduk. Hu Kian Mei dengan santai berbaring di tempat tidur Huairu Muyu, ekornya yang besar bersandar di kepalanya yang indah. Melihat itu, Huairu Muyu menatap pelayan di sampingnya. Pelayan itu langsung gugup, dan langsung berlutut, Nona, pelayan ini sudah menjaga pintu. Kapan Nona Hu masuk kamar, pelayan ini juga tidak tahu. Jangan mempersulit pelayanmu itu, dia tidak memiliki banyak kultifasi. Jika aku ingin masuk, bagaimana dia tahu? Hu Kian Mei terkekeh. Aku tidak berencana mempersulit dia. Huairu Muyu berkata dengan acu tak acu, lalu membantunya berdiri dan berkata dengan lembut, kamu bisa pergi dulu. Ya, pelayan ini akan pergi. Pelayan itu dengan cemas membungkuh, lalu pergi dengan hati-hati. Huairu Muyu mengalihkan pandangannya. Ada yang terjadi. Tidak. Lalu kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk datang dan duduk di sini? Jika Nona Hu menyukai tempat ini, Muyu bisa pindah ke ruangan lain. Lagi pula, rumah ini dibangun untukmu oleh Suyun. Hei, hei, kataku, mengapa kamu begitu aneh? Ini disebut pergi ke pintu, tidakkah kamu mengerti? Saya datang ke sini untuk duduk, apa yang anda pikirkan? Jalur kultivasi sangat sepi, sangat sepi sehingga tidak ada orang untuk diajak bicara, tidak seperti anda, yang setidaknya dapat berbicara sebentar setiap hari. Apakah aku terlalu memikirkannya? Huairu Muyu berkata dengan acu tak acu, karena itu masalahnya, tolong lakukan sesukamu, Nona Hu. Muyu perlu istirahat, jika ada yang kamu butuhkan, beritahu Siocui. Dengan itu, Huairu Muyu berjalan ke sisi tempat tidur dan berbaring, mengaktifkan formasi susunan di tempat tidur. Tapi sebelum dia bisa berbaring, dia dicengkram oleh tangan besar dan ditekan ke tempat tidur. Jejak raguan melintas di mata Huairu Muyu saat dia menatap Hukian Mei. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak banyak, aku hanya ingin mengobrol denganmu. Hukian Mei mengulurkan tangannya dan membelai wajahnya yang cantik dan lembut, kilau aneh melintas di matanya. Melihat itu, sosok Huairu Muyu tiba-tiba menghilang, dan saat dia muncul kembali, dia sudah berada di samping tempat tidur. Tubuh lembut Hukian Mei langsung jatuh ke tempat tidur. Jika itu laki-laki, mungkin efeknya masih ada, tapi untuk wanita sepertiku, efeknya terlalu buruk. Huairu Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Itu karena tidak ada laki-laki yang bisa dipesona. Hukian Mei cemberut, dan berkata dengan wajah tertekan, saya tidak tahu ke mana orang mati itu pergi, dia meninggalkan saya di sini sendirian, tanpa berita sama sekali, saya khawatir setengah mati, dan sekarang saya sedang memikirkannya. Sepanjang waktu, saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, saya bahkan tidak memiliki mood untuk berkultivasi, itu benar-benar menjengkelkan. Maksudmu Suyun, Huairu Muyu mengangkat matanya dan menatapnya. Hukian Mei terkikik, dan berkata, ngomong-ngomong, nona muda dari keluarga Huairu, menurutmu orang seperti apa Suyun? Suyun. Terima kasih.